bismillahirrahmanirrahim halo rangawan bagi pasangan suami istri yang baru saja menikah dan ingin segera memiliki ngomongan maka kehamilan sang istri adalah saat yang paling dinantikan salah satu upaya agar istri dapat cepat hamil yaitu dengan berhubungan intim pada saat masa subur yang pertama menghitung masa subur dengan siklus head teratur misalnya seorang istri mengalami head pada tanggal 1 Oktober 2017 karena memiliki siklus head teratur 28 hari maka seharusnya pada tanggal 28 itu adalah kemungkinan head berikutnya maka rumus masa suburnya yaitu hari ke-14 plus minus 2 hari sebelum head berikutnya oke kita masukkan hari ke-14 plus 2 hari minus 2 hari nah pada tanggal 12 sampai tanggal 16 saat itulah waktu yang disarankan untuk berhubungan intim oke cara menentukan masa subur dengan siklus head tidak teratur cara menghitung masa subur ini digunakan apabila seorang istri memiliki siklus head tidak teratur pertama catatlah jumlah hari dalam satu siklus head selama 6 bulan atau 6 siklus head terakhir kemudian kalian catat siklus head terpendek dan siklus head terpanjang oke rumus masa suburnya yaitu hari pertama masa subur sama dengan jumlah hari terpendek dikurangi 18 sedangkan hari terakhir masa subur sama dengan jumlah hari terpanjang dikurangi 11 jadi kemungkinan masa subur terjadi pada hari ke-10 sampai hari ke-24 dihitung dari hari pertama head misalnya misalnya hari pertama head terakhir seorang istri pada tanggal 1 nah nah kita itu 14 hari ke-10 pada tanggal 10 kemudian hari ke-24 jadi kemungkinan masa subur terjadi pada tanggal 10 sampai 24 Oktober 2017 nah saat itulah waktu yang disarankan untuk berhubungan intim selamat menikmati